hai 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 teman-teman what day today it is V try day hari ini aku mau nyoba makanan lagi tepatnya makanan yang lagi rame-ramenya viral-viralnya dan lagi kayaknya banyak banget digemari di Bali hari ini aku mau nyoba krispidonat dan membandingkan rasa dua merek krispidonat yang pertama itu yang terkenal banget yaitu Donating Donut Krispy miliknya Baim Wong nah yang kedua adalah Donut Krispy miliknya Red Bean Bali yang mana sih yang lebih enak dan apa sih perbedaannya sekarang kita bakal pesan dulu dari Gojek dan ntar pada saat nyampe kita cobain sama-sama sekarang kita pesen sekarang aku pesen lagi satu Red Beannya ya ini udah dateng tadi Red Beannya dateng kayak 3 detik lebih awal daripada Donatingnya nih packaging Donatingnya ini lucu banget sih packagingnya ini packaging Red Beannya packaging Donatingnya lucu banget tuh keren banget tuh keren banget gitu nih yang Moza dia wow packagingnya 10 out of 10 sih yaaah wuuuh ini dia isiannya isi 6 lah ini ga ada yang isian ya ini yang isi sugar doang ga ada yang isi feelingnya yaaah berarti harganya 50 ribu itu untuk ya isi sugar doang yang original jadi dia kayak gini ada yang isi apa sih namanya ini asing sugar terus ini isi glaze sih kayak caramel gitu oke terus ini yang Red Bean tadi aku mesennya itu bisa isi macam-macam jadi aku mesennya kayak campur gitu satu box ya ini tadi satu boxnya kayak nggak bisa milih jadi aku pikir semuanya udah campur di sana karena kayak aku bakal kasih lihat fotonya ya di gojeknya jadi aku pikir semuanya udah nyampur di sana dan nggak perlu milih-milih lagi kayak gini ternyata kayak cuma dua rasa doang dan nggak isi feelingnya sedih banget sedih banget sekarang aku mau coba dari Donatingnya dulu ini yang apa sih ini asing sugar yaaah ini tebel banget rotinya dan crispy nya itu lumayan kerennya tapi nggak sampai kayak kalau ngasih kalian gorengan yang kereguk gitu banget ini ini yang Glace yang Glace nya kayaknya harus lebih cepat dimakan karena udah agak alat di luarnya di dalamnya biasa sih cuma luarnya udah lumayan alat mungkin karena karamelnya ini ya jadi dia kayak lebih alat gitu tuh tuh aku baginya aja susah banget sekarang aku coba punyanya lebih kayak rasa coklatnya dulu ya jadi ini emang kayak donat isian gitu bombuloni gitu jadi ada isian di dalamnya gitu dan ini rasa coklat kalian bisa denger nggak dan ini kalau misalkan dipisah kayak tadi ya tuh nggak pakai tenaga sama sekali kalau dibandingin ukuran kayaknya donatnya nggak lebih gede ya aku nikmatin dulu ya terus aku deskripsiin kerenyes nya ya kalau yang di redbin ini kalian bisa lihat deh kerenyesnya kayak kerenyes light gitu yang adonannya kayak adonan kering yang bener-bener crispy banget gitu kalau yang yang ini adonannya kayak adonan apa ya agak lebih berat kayaknya adonannya jadi crispy nya bukan kayak crispy kres gitu tapi kayak crispy apa sih aku bilangnya crispy berat gitu loh kayak ya beda dong beda ya crispy nya kalian bisa lihat ya terus daunnya yang ini eh jauh lebih padet kalau misalnya kalian suka makan Jeko ini roti nya bukan kayak roti Jeko kalau udah Jeko kan bener-bener mes gitu banget kan tipis dan lembut gitu ini kebalikannya gitu yang redbin kalau kalian demen sama Jeko mungkin kalian bakal lebih suka ininya deh roti nya yang redbin karena roti nya itu mirip kayak gitu lembutnya apanya tuh mirip kayak gitu nah disini karena aku pesen 6 varian aku bakal coba sekarang yang tiramiche itu aku kan udah pernah beberapa kali beli bunet redbin ini ya dan anjing aku tuh demen banget dan anjing aku itu demen banget temak ceramisunya jadi kalian denger ya apa mau nggak gonggong lagi 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 gonggong apa mau lagi 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 ya good boy wuh krimnya itu segitu banyaknya dan uh kalau misalkan aku aduh-aduh kayak tumpah-tumpah gitu loh tuh uh ya enggak ya enggak ini dia menu varian rasa dari semua donating atau red bean jadi yang donating ini jujur aja aku baru pertama kali beli yang ini terus ini mesti aku coba deh berapa jam lagi ini kan datangnya sekitar 30 menit sejak aku pesen ya dan ini udah awet banget kayak gini rotinya tuh cepet banget alatnya dan sekarang itu kalau digigit itu udah susah gitu tuh 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 not making this up kita nyobain kayak aku diemin satu jam terus kita bakal lihat lagi nanti segimana alatnya bakal jadinya ya one hour later ya kelihatan gak sih jam 9 dan sekarang saatnya kita ngetes kerenyahan rotinya masih renyah atau enggak sih roti keduanya dan seberapa renyah sih setelah kita diemin sekitar satu setengah jam mungkin sama eh waktu aku aku mesen mungkin udah 2 jam ya total-total ya ini yang red bean cuman memang mungkin karena diemin lama ya rasa rotinya itu enggak selembut yang tadi dan ada rasa rasa agak lebih alat cuman masih enak banget karena kita coba yang donating donating udah lebih alat jauh banget lebih alat ini yang biasa loh yang tadi aku bilang pakai sugar sekarang kita coba yang pakai karamel ya ini yang pakai karamel yang tadi Oh my God eh 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 hai 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 kerennya sudah bener-bener hilang dan oke jadi alat banget 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 aku bakal coba pisah dia lihat seberapa kerasnya ya nih si uh uh sekeras itu donatnya jadinya jadi dua jam tuh kayaknya udah paling yang maksimal deh untuk diamin yang apa namanya nih donating itu untuk red bean kayaknya gak masalah deh kalau misalkan kalian bawa dia pergi dalam jangka waktu yang agak lebih lama misalkan dua jam tiga jam dan kalau menjadikan oleh-oleh kayaknya masih oke jadi kita rekap aja hasil petualangan makanan kita hari ini yang pertama eh donating untuk dari segi packaging dia tuh keren banget lucu banget dan kelihatan mahal banget tuh lihat hmm boxnya gede banget gitu nampak premium kalau yang light bean ini agak sedikit eh biasa tapi kayak elegan gitu mungkin ya konsepnya tuh kalau dari packaging menang ini sih donating untuk dari rasa nah untuk dari kremes aku pikir ini kayak luarnya itu kayak tepung roti gitu kalau misalkan dilihat dari gambarnya ini jadi I have high expectation sebenarnya eh ternyata yang dipakai itu bukan tepung roti aku nggak tahu tapi bener-bener berat banget eh dan gak kriuk light gitu jadi I don't really like it sedangkan yang ini kremesnya tuh bener-bener kremes crispy banget yang bener-bener crispy aja gitu kayak gorengan crispy gimana sih dan kayaknya emang adonan yang dipakai itu agak sedikit berbeda jadi untuk kremes untuk kriuk untuk apa sih tekstur aku lebih suka yang red bean ini gitu sih hari ini perbandingan dua crispy donut yang lagi viral banget di Indonesia yang mana sih eh di Indonesia di Bali tepatnya yang mana sih yang kalian pernah coba komen di bawah dan yang mana kalian suka komen juga di bawah cuman buat kalian yang di luar daerah Bali itu kalian kayaknya bisa ngeaksesnya ke donating ini kalau misalkan red bean ini masih ada di Bali aja setahu aku saya sih kalian nggak bisa coba ya red bean di luar Bali jadi kalau misalkan kalian ke Bali itu kalian wajib banget coba yang red bean ini ini sih one of my favorite snack sih untuk sekarang sekarang ini itu aja video aku buat kali ini thank you so much for watching stay happy stay healthy stay positive thinking see you in my next video iya tetap ketemu di protokol kesehatan yang ada aku Nafi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax